Wasir atau ambien jika tidak diobati akan membuat kita tidak nyaman saat melakukan aktivitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ambien. Sebut saja kurang serat, duduk di toilet dalam waktu yang lama, mengejan saat buang air besar, sembelit kronis atau diare, hingga kehamilan. Ketika itu mulai membengkak, menimbulkan ketidaknyamanan, dan terjadi peradangan sehingga memunculkan wasir, ramuan herbal dapat Anda pilih sebagai obat. Berikut adalah 8 ramuan herbal untuk mengobati ambien yang dapat Anda coba seperti yang dikutip dari kompas.com dan grid.id. 1. Kunyit dan gel lidah buaya Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengobati peradangan yang perlahan-lahan akan menyembuhkan wasir. Di sisi lain, gel lidah buaya menenangkan jaringan yang meradang yang terkait dengan wasir. 2. Kunyit dan petroleum jelly Obat ini mengharuskan untuk membuat salep kunyit dengan mencampurkan masing-masing kunyit dan petroleum jelly. 3. Ramuan daun seribu Tumbuhan satu ini mengandung proazulen, sesquiterpen, minyak atsiri, dan juga zat tanin. Daun seribu memiliki efek anti-inflamasi dan menenangkan kram. 4. Kunyit dan minyak kelapa Minyak memiliki penghilang rasa sakit dan sifat antibakteri mengobati wasir dengan cepat. 5. Ramuan teh Teh yang biasa digunakan di antaranya, kemomail, kalamus, adas, senna, dan frankula. 6. Ramuan kemomail Menurut Healthy Hillgard, bunga kemomail terbukti mampu meredakan peradangan dengan cara mencampurnya ke dalam air mandi. 7. Ramuan kulit kayu ek Ramuan kulit kayu ek mampu menghentikan atau memperlambat pendarahan. 8. Ramuan witch hazel Ramuan witch hazel mampu menyembuhkan ambeian secara alami. Hasiatnya sebanding dengan kulit kayu ek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!